Terima kasih. Terima kasih telah menjadi bahagiaku, kini ku mengerti, kan ku coba lanjutkan kisah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita turun bawah. Jalan-jalan. Okeylah. Merajuk agaknya. Merajuk? Merajuk dengan siapa pula, Umi? Entahlah, Adam. Adalah, tak apa, Umi. Nanti Adam telefon dia, telefon dia, tanyalah dia nak apa, nak makan atau apakah. Tak usah. Tak payah pujuk-pujuk Abah itu. Kalau Adam dan Iyam nak tolong Abah, tolong diamkan saja. Biarkan dia sorang-sorang, biarkan kepala dia lapang. Sehari dua, bila dia dah hilang serabut di kepala itu, tahulah apa dia nak buat. Saya okeylah. Mak tak ada, bagaimana awak jaga bayi sendiri? Awak nak saya tak pandai jaga bayi ke? Bayi saya, saya tahulah. Lagipun, bayi tak banyak ragam. Dia baik saja. Kalau nak, hantar saja di rumah ibu. Awak nak saya suruh ibu jaga bayi, jadi senang sikit nak tengok Mak nanti. Tak payahlah. Nanti kalau nak, saya telefon ibu sendiri. Baiklah. Baiklah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mak cik okey. Kalau ada apa-apa, penginas okey? Terima kasih. Daniel, kaki Nenek sakit. Bisa sekali. Sebab betulah Nenek. Obat doktor yang mereka bagi itu, untuk tahun sakit saja. Ini sekarang tak boleh baik. Sebab itu makin teruk, makin sakit. Kalau Nenek tak nak dengar kata doktor, nanti Nenek sendiri yang melarak tahu. Okeylah. Kita ikut saja. Yang mana? Potong jari itu. Betul? Betul Nenek setuju nak potong? Sebenarnya Nenek takut. Dia nak buat macam mana? Ikutlah saja. Cari saja, kan? Nenek. Cari saja. Terima kasih. Maklah ini baik-baik ada pembantu sampai lari budak itu dari rumah. Lagi-lagi pembantu. Lagi-lagi pembantu. Kan Mak bilang kalau tak ada teman pun tak apa. Mak, ada teman yang bagus. Mak nak apa-apa pun senang. Jadi kita pun senang kalau kita nak jenguk-jenguk, Mak. Lepas kerja atau hujung minggu. Kalau ada teman, kamu tak boleh datang selalu tengok Mak, kan? Mak? Kalau kita taruh Mak di teman, Mak nak tak? Lepas satu-satu. Lepas satu-satu. Aku heranlah. Kenapa? Kamu tak nak percaya cakap aku. Dan kamu tak nak dengar cakap Mak ini. Bukan tak percaya, Mak. Takut. Takutlah apa-apa jadi dengan Mak kalau Mak seorang di rumah. Apa-apa-apa. Mak tahu. Kamu semua sibuk. Nak kerja lain. Nak jaga Mak lain. Begini sajalah. Kalau malam balik kerja, kamu datang. Kalau nak tidur, tidurlah. Kalau siang hari, tak apa. Mak boleh seorang-seorang di rumah. Dah. Jangan paksa Mak perhatikan hari hari itu. Apa? Bibik cakap dia yang telefon Yanti. Dia suruh Yanti telefon agensi. Bukan lari ke agensi. Siapa kata? Dia kata? Bibiklah. Yakah? Bibik nak tipu buat apa? Awak pun satu. Suka nasi dekat berjarang. Tak pasal-pasal saya dengan Haz bertekak. Alah. Yang awak dengan Haz bertekak kenapa pula? Saya malaslah bom rayu. Ya. Eh, datang seorangnya. Baby mana? Baby di rumahnya dia. Doktor dah hilangkah bila Mak boleh balik? Dah. Doktor Lizza. Mak ini kalau Doktor Lizza, sekarang pun Mak boleh balik. Ini Mak yang indah dah tanya. Bila kita nak buat manja cukur rambut? Dah bincang dengan Zahir? Bila dia balik? Alah, Rita rasa tak payah lah Mak. Eh, buat sajalah. Tak payah buat besar-besar. Kecik-kecik saja. Panggil keluarga kita, kita panggil keluarga Zahir, dah lah. Eh, dengar tak apa Mak cakap ini? Tak dengar. Habis? Kenapa muka runyuk seperti itu? Maklah ini. Sampai hati Mak. Mak sakit, kawan baik Mak itu Mak beritahu. Anak Mak ini, sikit pun Mak tak beritahu. Mak tak nak Rita risau. Rita kan baru bersalin, masih dalam pantang. Lagipun Mak ingat, bukannya serius pun. Nah, Rita tak peduli. Serius tak serius, apa-apa pun Mak kena bila Rita tahu. Yelah, yelah, yelah. Kena gigit semut pun Mak cakap. Mak bilang semut atau apakah Mak bilang. Nak masuk tandas pun mesti cakap. Nak cakap, panggil saja. Tak boleh pergi buat sendiri. Tak, tak boleh. Bilang juga. Mak. Makan. Terima kasih. Makan. Mak, kenapa tangan lebam itu? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, takkan sampai lebam saja itu? Tak ada apa-apa, sikit saja. Mak terjatuhkah? Tak, terantuk di meja. Mak kalau tak nak cakap betul-betul, sekarang juga Man bawa Mak pergi hospital BX-ray. Betul, ya? Betul. Terantuk sikit saja. Terantuk meja ini? Terentak di sini dapur itu. Tadi Mak terjatuh. Rasanya baik dapat capai sini itu. Ini yang terentak tangan ini. Tapi tak ada apa-apa, Numan. Tipu, ya? Terentak saja di sini terantuk, ya? Tak sakitlah, Numan. Mari sini. Tengok tangan. Tengok kan, sikit. Habisnya? Aduh, sakit, Numan. Kata tak sakit. Kau tipu Mak, dosa tahu. Okey, okey, okey. Dah. Sekarang, kita nak jaga Mak siang hari juga. Mesti yang Norah jaga Mak setiap masa. Man datang hantar makan saja, tahu. Nanti kejap lagi, Nora datang. Hah? Makanlah. Mak cik, kita terpaksa potong satu kaki. Satu kaki? Sampai bukul Ali. Doktor cakap satu jari saja. Kuman ini dah merebak. Sebab itu kita kena cepat. Ini bukan macam demam. Kita diamkan, dia akan berkurangan. Yang ini, lagi kita diamkan, lagi dia merebak. Terima kasih. Mak okey. Tak ada apa-apa. Tangan ini rebam sikit saja. Lizza okey. Lizza jaga diri baik-baik. Mak pun tak boleh cakap lama-lama. Wak pun ada di sini. Yalah, baik. Nanti Mak sampaikan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Lizza kis salam. Waalaikumsalam. Sakit-sakit dia. Sibuk juga dia tanya hal kau. Lizza jaga tak sama dengan Norman. Dengan Nordin. Dengan Nora. Tak sama. Kita ini kan Mak. Ikhlas tak ikhlas, kita tahu. Dapat rasa. Satu hal tentang orang banyak anak ini, kalau habis sayat nanti, banyak juga cerita dia. Upper-Dekun. Tempat yang sudah dikenali. Namun tinggal. Perempuan Jилas, Hai penyahtera. Door Lockery, Ouya. 3-H District. Sudri-H свойaba. selamat menikmati Busy nampak, Bos Bisnes okey? Biasalah saya sendiri Maafkan saya? Bukan awaklah Ana Saya rasa itu yang dia nak beritahu saya Biasalah saya sendiri, Mummy Dia cakap macam itu? Ya Ini awak yang suruh dia laporkan di awak? Tak Dia sengaja kan? Kan sengaja itu Tunggu, tapi dia di sekolah boleh pakai telefon ke? Sebenarnya Tapi dia tetap mesej saya juga sebab dia nak sakitkan hati saya Sanggup dia semunyik-semunyik Just so that she can mesej me Kalau latihan dia Confiscate handphone dia, memang badan buka dia Tengok, saya rasa kan Awak ajak dia keluar Berbual dengan dia Dia masih bengkak lagi Dan saya tengok kan Saya rasa ini cara dia Untuk beritahu awak yang Mummy Saya tidak terlalu Coba ini Awak cuba menulis ini Rumah saya Apa ini? Saya baca di notis buat tadi Untuk pesakit dementia Oh, okey Pakcik Pakcik Ini gambar HDB's first flat Sama macam flat Pakcik? Tak sama Flat lain-lain Eh tapi ini flat lama Dulu Kampung pecah Semua orang kena pindah flat Sebelum tinggal HDB Pakcik tinggal mana? Kampung Kampung kubi? Situ banyak rumah kampung Kalau hujan Kadang-kadang pancik Helo Assalamualaikum Ini Mana ketik kuku itu Awak simpan Semua laci di rumah Saya cari ini Yang awak sibuk sangat Pasal ketik kuku itu Kenapa? Kuku saya panjang Saya nak potong Semalam awak telefon Cari stokin Hari awak cari ketik kuku Besok awak nak cari apa pula? Dah lah Awak tak nak tolong sudah Saya periksa sendiri Yalah Sikit-sikit nak marah-marah Macam mana saya cakap Suara saya seperti ini Bukannya saya marah Anak tegak saya ini besar Alah okeylah Maaf 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 Saya dah jumpa Yalah Okey Okey Saya cari ketik kuku itu Saya akan cari ketik kuku itu dengan penuh kesabaran Yalah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Aba Siapa lagi Aba okey ke seorang-seorang di rumah? Okey Dia rindul itu Umi Biarkan dia Dia ada bayang-bayang juga di Umi Ini. Kalau tak gini kan dia tak perasan semua ini. Dia tak nampak. Biarkanlah dia sendiri-sendiri dulu. Biarkan dia renung-renung diri dia dalam-dalam. Ayah tengah rehat? Ayah di dalam tengah rehat. Masuklah. Bi. Silakan. Bi sekejap. Diam ya. Saya datang ini selain nak tengok Bapak. Bapak nak minta maaf dengan kamu. Dengan Haz juga. Minta maaf kenapa? Amin. Saya yang tuduh kamu ajar Yanti lari dari rumah. Sebenarnya Kakak yang beritahu Abang suruh tanya bibit. Tak sangka Haz dengan Abang pula yang bertegang urat. Kakak tak naklah pasal Kakak tak pasal-pasal Haz dengan Abang masal-masal muka. Tak apalah Kak. Benda dah lama jadi, kan? Dah lama tak bermakna tak minta maaf, kan? Ya. Enggak Bapak, Ma'am. Silakan. Ya. Helo? Lizza, apa khabar? Kita okey-okey. Awak telefon ini baguslah. Kita pun nak tanya. Tanya pasal apa? Awak beritahu Rita pasal kita. Kan kita dah cakap jangan beritahu Rita. Takkanlah sampai sekarang pun awak masih tetap nak berahsia. Memanglah lambat laun dia akan tahu. Tapi masalahnya dia dapat tahu yang kita beritahu awak tapi tak beritahu dia kecillah hati dia. Oh. Yakah? Eh, kita betul-betul minta maaf, ya? Harap-harap dia tak kacih hatilah. Depan-depan dia nampak okey. Tapi kalau dia simpan dalam hati, kita tak tahulah. Maaflah. Kita betul-betul minta maaf. Okeylah, okeylah. Kita nak rehat ini. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal di sini, ya? Okey, terima kasih. Ini ubat, Cik. Okey. Lepas pertanian kita panggil Cik dalam dua minggu. Okey? Keluar di situ, ya? Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Okey, selamat tinggal. Hai, kami peluang. Tolong-tolong bagi makanan di penduduk blok sini dengan blok sebelah. Ini ada dua paket. Awak nak buat balik? Tak apalah. Terima kasih. Di rumah tak ada orang. Sayang pula nanti tak ada orang makanan. Okey, okey. Tak apa. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, tapi awak selalu bagi makanan di sini? Kalau blok ini, setiap selasa dengan cuma saya saja. Ya. Hari lain, kita orang pergi tempat lainlah. Oh, okey. Sebab Nenek saya sekarang ada di hospital. Jadi nanti bila dia dah balik, ada hari dia seorang. Jadi, dia patut berhubung. Ini panggilan kami. Apa-apa awak biarkan kami tahu, kita boleh tolong hantar makanan di rumah bila Nenek awak dah balik dari hospital. Okey, boleh. Terima kasih. Tuan. Tuan. Ya, saya. Tuan ini di mana? Tuan ini dah balik. Dah balik? Tuan? Ya, saya. Tuan ini dah balik. Dah balik? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lizza. Mak, apa khabar? Hai, Ahmad. Kakak dari mana? Dari hospital. Bila terjerit? Tadi, Mak. Ya. Habis dia balik rumah. Dah tengok Rita, dah tengok cucu? Belum. Bersini ke sini dulu. Kak, dah telanjung Kakak dekat sini. Duduk sekejap temankan Mak. Norah nak pergi sekolah Shekin. Dia ada penyelamatan penyelamatan untuk konsert kreatif hari ke apalah. Okeylah. Sekejap saja. Lepas itu, Norah datang ke sini balik. Hei. Mak, Norah jalan dulu. Helo? Helo, Mak. Mak di mana ini? Di rumah Nenek. Rumah Nenek? Ya. Mak, kenapa dicatak pula Rita? Rita susah payah tahu Mak hantar bayi di rumah Nenek dia. Lepas itu nak pergi tengok Mak di hospital. Habis Rita sampai, dia tengok kati dah kosong, Mak tak ada. Maaflah, maaf. Tadi memang Mak ingat nak telefon. Lepas itu, mereka panggil suruh ambil ubat ke apa. Habis terus, Mak terlupa. Maaflah. Mak datang ke rumah Nenek sekejap saja. Nanti Mak balik. Marilah. Mak, apa khabar? Baik. Mak makan semua okey. Okeylah. Ini dah makan belum? Dah. Dah? Mak sihat, ya? Sihat. Mak rindu. Ya, rindu. Mereka dah bila beli barang-barangnya semua? Eh, kan tak beli cip kejap kau? Ada promosi tahu. Itu untuk harga satu. Taklah. Aku sekarang dengan Celi tengah rancang nak pelan-pelan tukar daya aku dengan Nenek aku. Semua makanan ini selamat untuk orang yang ada kecil manis. Kamu tahu kan? Kecil manis ini semua turun-temurun. Jadi, kena jaga-jagalah. Apa pun. Korang-korangkan jangkut itu semua okey? Nenek ini eh. Sengaja kan? Kau nak makan sihat, kau tak nak takut-takut orang lainlah. Ya. Habis takut? Apa saja. Assalamualaikum orang jauh. Waalaikumsalam. Woi, lama tak jumpa ya. 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 Yalah. Dah duduk rumah menantu. Mana nak ingat kita lagi? Alah, jangan cakap macam itu. Ini dah ada ni. Eh, orang rumah kau dah baik? Dah boleh jogging. Dah boleh berlari. Wah, baguslah. Kita ini dah tutur. Sakit. Pecehlah. Ya. Isteri aku masih di rumah. Anak dia dah tak balik dah. Aku rasa dia dah seronok dengan cucu-cucu dia di sana. Mungkin perempuan biasalah, kan? Kalau kita tak paksa buat macam itu, nanti dia tak bergerak tahu. Apa sebab aku balik? Jadi kau surang-surang saja di sini? Ya. Kalau boring, turun saja di sini. Kita lepas asar mesti ada di sini. Hujung minggu ini, orang rumah kau agak-agak dah balik belum? Kenapa? Hari Sabtu ini, kita orang ada yang bikin parti. Dah tua-tua pun nak parti. Pergi. 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 Pergi lah. Kita nak keluar-keluarkan peluh. Kalau nak minta kau, aku dah tak larat. Yalah. Kalau nak berlari-lari, minta ampun. Ini lutut dah haus. Jadi, kita buatlah volunteer. Keluarkan peluh. Kau nak, joinlah. Nanti-nanti. Kau nak buat kerja volunteer ini apa? Kau bersihkan pantai saja. Kita tulanglah aktiviti mana yang kau nak. Bersihkan pantai. Tolong siap-siapkan makan. Ajak kemahiran. Kalau kau nak, kau duduk-duduk, simbang-simbang, borak-borak pun okey. Tengok macam pandangan. Apa? Tengok. Marilah sambung permainan. Mak, kenapa seluruh satu badan ini? Sejuk. Mak rasa sejuk? Ya. Sejuk sangat. Tutup kaki Mak. Mak, kaki Mak bengkak, ya? Tak adalah. Mana ada. Ini bengkak ini selalu tak seperti ini, kan? Banyak air katnya. Mak demam ini. Di hospital, ya? Tak nak. Mak. Okey, Lizza telefon abang. Jangan. Jangan, Lizza. Kau benar tak sanggup dia ke Mak. Kalau kau telefon Odin, kau telefon Orman, dia seret Mak pergi hospital. Habis itu kalau dah sakit, mestilah pergi hospital. Kau tak macam mana? Tak nak pergi hospital, Lizza. Mak dah penat dengan hospital. Mak. 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 Mak jangan bimbang, ya? Pihak kami akan pantau kisah Mak. Dan beri rawatan lanjut. Okey? Terima kasih, Doktor. Nenek. Dania bangga sangat dengan Nenek. Bangga kenapa, Dania? Inilah. Sebab Nenek cakap yang Nenek takut. Tapi sebenarnya, Nenek berani. Nenek takut, Dania. Kalau tak kerana Dania, Nenek nak biarkan saja. Kalau Tuhan nak ambil, ambillah. Nenek pun datunya. Tapi bila Nenek fikir, kalau Nenek mati, macam mana dengan cucu Nenek ini? Nenek... Nenek tak serah. Nenek. Dania sayang sangat dengan Nenek. Nenek jangan takut, okey? Dania janji... ...yang Dania akan sentiasa jaga Nenek. Nenek. Tak ada paki pun. Tak apalah. Nak salah ada Dania. Rizah, taruhkan bantal bau kaki Mak satu. Okey. Kan sedap sikit. Baru air dia turun. Mak, Rizah risaulah Mak. Kita pergi hospital, ya? Kau kalau dah tak sanggup, kau balik sajalah, Liza. Kau ni sama macam Abang dan adik-adik kau. Sakit sikit sajalah. Mak dahulah. Kalau di hospital, doktor boleh cek betul-betul. Mak di rumah, Liza apa yang Liza tahu? Abang Nordin, Norman, Nora, semuanya bukan tahu apa-apa. Kita hentah Mak pergi hospital bukan sebab kita tak sanggup jaga Mak tahu. Kita sayang Mak. Ini sajalah itihah kita orang ada beradik. Lebih daripada itu, doktor lebih pakar. Pergi, Mak. Daniel, bagaimana? Awak dah dapat jawab? Pasal aplikasi untuk penjagaan finansial? Belum. Masih tinggalkan. Kalau awak perlukan bantuan dengan apa-apa, biar saya tahu. Boleh. Terima kasih, Puan. Bagaimana dengan Nenek? Mula-mula adalah nampak sedih. Tapi sekarang, segera segera okey? Awak nak kena banyak bersabar okey? Sebab apa yang Nenek awak lalui sekarang ini bukannya senang. Itu pasal sekarang saya cut down on part time jobs. Jadi saya boleh luangkan masa dengan Nenek. Baguslah. Untung Nenek awak dapat cucu macam awak. Jelis pula saya. Jelis pula? Sekejap ya, Nenek. Helo? Nenek, di sekolah ini. Sekejap lagi nanti Nenek boleh. Nenek, sekejap. Nenek, sekejap. Assalamualaikum, Encik. Apa khabar? Ini Mariam, Encik Gunja Jam. Baguslah. Encik jangan lupa makan ubat. Saya doakan Encik akan selalu sihat. Okey, Encik Assalamualaikum. Ceria suara Nenek awak. Saya dengar pun saya gembira. Dah, pergilah balik. Nenek dah tunggu. Kalau ada apa-apa, awak telefon saja saya. Okey? Saya memang nak balik pun. Saya ada janji temu dengan orang lain selera. Beli apa? Awak sepatutnya jimat duit awak. Bukan untuk saya. Ini barang Nenek saya. Terima kasih. Terima kasih. Ras, awak nak tak? Kalau saya jadi suami awak. Hah? Kita kahwin. Nak tak? Sin, awak kalau nak gurau cari benda lain boleh tak? Serius. Saya serius. Tengah muka saya. Kan saya serius ini? Ya. Okey. Jadi awak tengah nama saya ke? Seperti proposal? Ya. Dekat sini? Ya. Kenapa? Kenapa? Dengan ini? Saya rancang nak beli cincin tapi tak tahu saiz cari awak. Awak okey? Awak okey? Okey. Beri saya peluang untuk cakap dengan keluarga dulu. Maksudnya? Tolonglah. Bagus. Khas yang saya kenal mesti akan cakap dengan keluarga dulu. Maksudnya ada peluang. Maksudnya ada peluang sangat. Korang. Mak sakit tahu. Nampak macam lima jam sikit. Risa. Sakit apa? Boleh bangun? Nak panggil doktor datang rumah? Dah tak kuat nak bangun dah. Terparing saja. Lelaki Mak bengkak. Bukan baru tahu ini. Bagi ambulans saja. Jangan. Nanti kalau Mak bangun buat, siapa nak jawab? Takkan nak minta izin dengan Mak baru nak panggil ambulans? Saya telefon klinik di bawah. Suruh doktor datang rumah tengok Mak, ya? Tak payah. Lepas ini, aku telefon ambulans. Aku jumpa kamu di hospital, okey? Okey, okey. Aku telefon ambulans sekarang. Terima kasih. Di sini. Terima kasih. Mak. Mak. Ambulans dah datang ini. Hah? Aku tak nak pergi hospital. Siapa yang pergi ambulans ini? Lizza, kan aku belah aku tak nak pergi? Tak, tak. Ini Abang Nodin yang uruskan Mak. Pergi, kau boleh balik. Pergi bilangan dia telefon dia. Aku belah aku tak nak. Ini ambulans ini. Awak boleh pergi? Pergi! Minta maaf, ya? Sebab saya terpaksa kanser ambulans. Tak apa. Kalau Mak, ya? Ada apa-apa masalah lagi? Boleh pergi hospital lah. Tak nak ambulans. Boleh telefon teksi saja. Baiklah. Terima kasih. Mak Arya. Hai, Osemane. Buat apa itu? Tak buat apa-apa. Dia duduk dalam bilik saja. Oh, baiklah. Ini Umi buat apa, ya? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tolong Tok Abah tengok-tengokkan. Okey. Naomi tengah solat ini. Oh, okey, okey. Eh, semua orang okey ke di sana? Okey. Semua okey. Cuma Kak Ana sajalah ini tak okey. Kenapa? Dia bering dengan Mummy. Dia merajuk. Dia sengaja teks Mummy banyak kali untuk menghubungi Mummy. Oh, yakah? Eh, kasi Ana cakap dengan Tok Abah siap, boleh? Okey. Tok Abah. Helo? Eh, Ana, janganlah macam itu dengan Mummy. Kalau Ana buat salah, Ana cakap maaf saja. Kalau bukan Ana cakap maaf pun, Ana kena cakap maaf. Alah, kita ini, Ana. Mengalah saja. Mengalah? Ana dengar, ya. Kita sebagai Ana, kita kena mengalah. Maknanya itu kita bukan kalah tahu. Kita macam... Ana dengar. Ana ini beruntung tahu. Ada Mummy 24 jam yang pentingkan masa depan. Pentingkan keselamatan Ana. Mummy buat itu semua sebab Mummy sayangkan Ana. Ana, percaya cakap Tok Abah. Okey? Tengoklah macam mana. Ini Ana tengah siap-siap. Nanti Mummy ajak keluar. Oh, nak keluar? Okey, okey. Assalamualaikum. Okey. Kan senang ada ini benda. Nak keluar masuk senang saja. Bagus ini. Okey, Nek. Macam biasa juga. Ubat-ubat ini semua, Diana dah siapkan. Tiap-tiap hari, nanti Diana periksa kaki Nenek. Okey? Maaflah. Nenek selalu susahkan Daniel. Apa yang susah? Yang buat susah, Nenek tak nak dengan kata Daniel. Jadi, kalau Nenek tak nak susahkan Daniel, Nenek dengan kata Daniel. Okey? Okey, Nenek. Ubat, sini ya. Yang ini, cat makanan. Nanti, Diana tapak di S-Box. Jadi, Nenek boleh tengok makanan mana yang sihat dengan yang tak sihat. Untuk baikkan kaki Nenek. Okey? Yang ini pula. Nenek punya favorit. Benda-benda kaki urutlah, ointment semua, kena letak tepi. Tak bagus. Habis kalau Nenek rasa sengal-sengal, bagaimana? Dia permaisuri nanti hamba akan tolong urutkan. Nenek, Dena tolong bawa sekejaplah. Nak beri mie segera. Nenek nak makan apa? Bubur okey? Bolehlah. Okey, Nenek. Diana pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Anak masih marah dengan Mummy? Mummy betul-betul minta maaf. Mummy betul-betul kesal. Kalau apa yang Mummy dah buat kemarin, kecikkan hati Ana. Tidak, Mummy. Ana yang sepatutnya cakap minta maaf. Mummy pun salah. Jadi saya minta maaf, okey? Apa-apapun, Mummy nak Ana tahu. Mummy bukan sengaja nak hendak Ana punya favorit. Tidak macam itu. Mummy cuma risau. Mummy tak nak Ana tersalah gaul. Ana tahu tak? Kalau kita dah tersalah gaul, dengan sekelip mata saja. Kita boleh terpengaruh. Ana faham, kan? Ana faham, Mummy. Lagipun, Mummy kan selalu pesankan Ana dengan Ani pasal ini semua. Ana janji yang Ana takkan lupa pesan Mummy, kan? Kenapa? Ana dia jogi. Ana biasa. Asli. Apa-apa? Apa-apa? Apa? Apa? Dia minta maaf. Akhirnya. Okeylah itu. Baguslah. Tapi bila dia cakap sepatah-patah saja, saya rasa macam dia beri hati. Tak apalah. Pelan-pelan. Satu lagi. Ana dah selesai. Sekarang Abah pula. Kau Nami dah kata pasal Abah itu biarkan dulu. Beri dia masa, beri dia ruang. Saya tak bolehlah dia. Abah dekat sana sorang-sorang, Umi dekat sini sendiri-sendiri. Saya dekat tengah-tengah tersepit. Dia, Umi tahulah bagaimana nak menjalankan apa. Awak juga jangan stres-stres. Macam-macam tahu dekat otak saya ini. Okey, dia. Tisan. Okey? Pasal macam-macamlah awak nak kena selesaikan satu per satu. Kalau awak cuba nak selesaikan semua, selama-selama, awak yang pingsan nanti. Okey? Jadi satu per satu, okey? Anak remaja ini lain macam sikit caranya. Ingat tak masa dulu? Iyam pun sama juga. Yakah? Iyalah. Pertama kali masam-masam muka. Pasal nak pergi Shelley. Waktu hari jadi teman terbaik sekolah menengah Iyam dulu. Tapi Umi izinkan, kan? Iyalah. Muka dah panjang. Dagu itu dah sampai di perut. Nak tak nak, Umi izinkanlah. Tapi Iyam tahu tak, malam itu Umi tak senang duduk tahu. Setiap-sekejap tengok di tingkap. Yakah? Ya. Lepas itu, Abah marah Umi. Abah kata kalau kita tak percayakan anak kita, bagaimana kita nak percayakan diri kita, cara kita didik dan ajar anak kita? Abah cakap macam itu? Ya. Abah Iyam itu otak dia bergeliga tahu. Cuma dia jangan ikutkan emosi. Geliga dia terus jadi malap sikit. Dahlah, Iyam. Jangan fikir-fikir sampai stres-stres tahu. Ya? Umi, cakap pasal Abah nanti kita pergi tengok Abah, ya? Yalah. Kesian suami awak sorang-sorang di rumah. Yalah, yalah. Danial, Nenek ada? Ada di dalam bilik. Nenek? Nenek. Nenek surum datang. Nenek agak tidur. Nak kejur, kan? Tak payah, tak payah. Biar dia rehat. Dia penat dekatnya. Betul? Tak nak kerja? Betul, betul. Tak apa. Krim salam dengan dia. Besok nanti kalau Nenek senang, Nenek turun lagi. Okey? Okey. 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 Nenek? Nenek? Kenapa Nenek? Tak ada apa-apa. Nenek nak apa-apa tak? Tak nak. Kalau ada orang datang, jangan buka Terima kasih telah menjadi bahagiaku Kini ku mengerti, kan ku coba lanjutkan kisah Terima kasih telah menonton